Intro Oke, halo Sobat Investor, apa kabar nih ketemu lagi bersama saya Ander Lukito di Investor. Hari ini hari yang spesial ya, kita kedatangan tamu nih, tamu yang ini suhu saya juga nih, saya belajar banyak dari beliau ya, udah gitu pengalamannya juga luar biasa ya, udah dari dosen ya, dosen bersama Pak Donal juga di ITB, ada juga beliau juga seorang pengusaha yang sukses nih, pengusaha properti ya, udah juga seorang investor yang sukses juga. Nah kita perkenalkan, thank you banyak nih Pak Erman, sudah hadir untuk sharing-sharing di IAI ya Pak. Iya, halo Pak Andre, halo CPP. Halo Pak Erman, thank you ya. Selamat malam. Oke, nah topik hari ini kita pengen sharing-sharing ya bersama Pak Erman ya, kita ngobrol juga barengan dengan CPP ini untuk bisa diskusi ya tentang ada satu sektor yang kali ini patut kita obrolkan nih, yaitu sektor ada di IDX sendiri sudah muncul ada satu sektor baru yaitu tentang teknologi ya, betul ya CPP ya teknologi? Oke, nah teknologi ini patut kita simak dan kita bahas mungkin ya, nah kira-kira teknologi ini kenapa sampai dibuat subsektor dan seberapa menariknya sih seperti itu kita coba tanyakan ke Pak Erman ya Pak. Kira-kira kenapa Pak, kira-kira nih? Ya saya pikir karena perkembangan bisnis ya Pak Andre ya, dimana teknologi itu kan menjadi satu support ya buat bisnis dan teknologi itu cukup menarik gitu ya, misalkan kita lihat disrupsinya bank komersial gitu, karena adanya digital banking gitu ya, dimana model bisnisnya harus dirubah gitu ya, yang tadinya lebih banyak brands, nah terus jadinya branchless gitu ya, terus kayak radio gitu ya, kamu juga sebetulnya rame kan, dari grup ABBA itu ada saham yang diperkirakan naik terus itu mari ya, mahaka integra gitu, nah karena mau membuat platformnya itu jadi kayak Spotify gitu ya, jadi kayak ada satu aplikasi noise ya, yang perkembangannya itu jadinya kalau kita dulu radio itu analog gitu ya, nah sekarang itu digital gitu ya, lewat apps gitu ya, terus kita lihat juga ini masalah disrupsi ya, kayak misalkan transportasi gitu ya, ride-hailing, Gojek gitu ya, nah orang nggak nyangka bakal berkembang jadi e-commerce gitu ya, kemudian nyambung juga ke dunia keuangan gitu ya, financial services, dan terakhirnya kita lihat mereka juga mengakuisisi grup Lipo ya, matahari gitu, beberapa sahamnya kan karena mau diintegrasikan jadi e-grocery gitu, jadi kita lihat ini dunia digital ini kalau di digital connectivity, terus ada digital platform, ada digital service gitu ya, itu bisa merubah peta satu bisnis gitu ya, nah memang IDX sendiri kan, yang tadi Pak Andre bilang tuh ada sekitar 17 Pak Andre ya, perusahaan yang masuk ke dalam IDX Techno gitu ya, misalkan Anabatic Technology gitu ya, terus ada DCI, ada Digital Media Tama Maksima, DMMX ya, NV Technology, Galva, Hansel, Kioson, Limas, Sentra, terus MCAS ya, Multipolar nih, yang grup Lipo, MLPT, Metrodata, MTDL, terus NFC Indonesia, Satnusa Persada, Northcliffe, Citranusa Indonesia, ini multinational company, sama IndostarLink. Nah ini kalau kita lihat macam-macam ya, ada masalah data center gitu ya, penjualan pulsa elektrik, ada yang digital ads ya, advertising digital, ada yang service ya, cyber security, integration information system gitu ya, sistem teleko, terus ada Techfin, Pintech, e-commerce gitu ya, digital kiosk, e-bursa, udah gitu yang ada juga yang provider hardware, software, enterprise solution, digital infrastructure, leading ICT company, pulsa digital, sama elektronik manufacturer. Nah jadi lebih banyak nanti masalah digital itu ya, menurut saya sih tidak hanya di IDX Techno ya, tapi itu bisa juga Pak Andre ya, misalkan ada perusahaan kelapa sawit, yang pakai big data analytics gitu ya, yang pakai internet of things, yang pakai apa namanya, artificial intelligence gitu. Nah jadi teknologi-teknologi ini ya memang sudah dikembangkan di Amerika gitu ya, tapi ya sekarang kita lihat hype ya di Indonesia, dan kebetulan perusahaan-perusahaan ini juga fundraising-nya itu lewat, di antaranya bursa saham selain dari private equity, atau dari private equity, terus exit-nya itu di go public ya, dengan saham gitu ya, sehingga kita ke depan itu akan melihat ya, mungkin di Indonesia ini akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengan internet gitu ya, digital, lewat aplikasi gitu ya, lewat sistem, lewat integrasi, lewat big data analytics gitu ya, lewat artificial intelligence, lewat machine learning, yang nantinya itu bisa lebih menjamur gitu ya, jadi bukan hanya bank digital, bisa jadi nanti ada perusahaan ya CPO atau batubara juga tambang, itu bisa juga jadi digital mining ya, tapi ini bukan miningnya yang bitcoin gitu ya, jadi betul-betul misalkan CPO ini menggunakan data secara digital, untuk meningkatkan produktivitasnya, dan juga untuk menurunkan biaya gitu ya, jadi saya pikir ke depan itu akan banyak, dan mereka ini di support gitu ya Pak Andriya, kayak perusahaan CPO itu ya contohnya bisa aja, minta tolong metrodata gitu ya, ketika, tolong dong kebun saya ya, dianalitikan gitu, dilihat nanti tingkat hujannya gitu ya, kadar pupuknya disesuaikan sama tingkat hujan, kelembaban dan sebagainya, nah ini bisa mereka itu nanti berintegrasi atau bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi atau software atau layanan secara digital, gitu Pak Andriya. Oke, nah Pak pertanyaan berikutnya nih Pak, ini menarik ya kalau kita bahas teknologi, mungkin kan kita di era-era mungkin yang terus berkembang terus ya Pak ya, teknologi ini, ini menarik jadi pertanyaan juga banyak orang mungkin ya, atau investor-investor layaknya seperti kita nih Pak, pertanyaan yang pertama nih Pak, dengan membuat subsektor tadi Pak, ada sektor teknologi khusus gitu ya, untuk di IDX sendiri gitu ya Pak, apakah ini, apa ya dari segi investor sendiri akan melihatnya, apakah ini akan ada nilai valuasi yang berbeda Pak, dengan sektor yang lain, terus kedua nih, Pak kira-kira, ini dengan dibuatnya sektor tersebut itu, sebenarnya tuh apakah memang karena ini kedepannya makin bertambah banyak perusahaan yang akan masuk ke sana, ya atau seperti apa nih bayangannya, apakah kita bisa bandingkan nggak dengan di Amerika gitu, seperti itu ya, dan yang berikutnya mungkin Pak, bagaimana sih model bisnisnya digital sendiri nih Pak, cara kita menilainya seperti gimana nih Pak? Iya, iya, nah biasanya Pak Andre, perusahaan digital itu kalau di Amerika ya, biasanya pairnya tinggi gitu ya, karena price-nya itu kan naiknya berlipat-lipat, sedangkan earning per share-nya itu mungkin growth-nya, tidak setinggi growth price-nya gitu ya, jadi price-nya meningkat tajam gitu ya, tapi EPS-nya lagging gitu ya, nah kenapa EPS-nya lagging? karena biasanya perusahaan teknologi itu pendapatannya yang bagus, nah tetapi mungkin kalau startup ya, yang baru IPO, itu kan pasti earning-nya kecil-kecil, sama kayak kita lihat di Indonesia gitu ya, yang belum lama itu selain metrodata ya, kalau metrodata kan kita lihat udah cukup lama ya, sehingga dia itu menurut saya udah mencerminkan harga yang wajar gitu ya, jadi pairnya itu udah wajar, tapi kalau perusahaan yang baru IPO, nah kebayang nggak, perusahaan yang baru IPO itu kan mungkin waktu di IPO kan, dia naik banyak gitu ya, tetapi si laba bersihnya itu sebenarnya belum naik terlalu banyak gitu ya, karena ya namanya startup ya, market share-nya masih kecil gitu, biaya-biayanya besar, development cost-nya gede gitu kan, biaya untuk mendevelop teknologi ini kan berhubungan sama R&D ya, nah jadi yang harus kita lihat di dalam valuasi, itu bukan lagi pair biasa gitu ya, nah apalagi PBV-nya juga bisa kecil nih Pak Andre, jadi agak aneh ya, pairnya kan tadi bisa naik gitu, karena price-nya yang tinggi, EPS-nya yang rendah, nah kalau PBV-nya bisa jadi rendah gitu ya, karena setelah dia IPO, mungkin akan butuh lagi right issue-right issue gitu ya, jadi kan kalau perusahaan digital itu ada teknologi, nanti right issue lagi, ada teknologi, nanti right issue lagi, nah sehingga kan value dari equity-nya membesar gitu ya, akibatnya PBV-nya jadi kecil gitu ya, nah sedangkan pair-nya besar gitu kan, nah ini yang perlu kita lihat karakteristiknya bukan cuma dari valuasi, tapi model bisnisnya gitu ya, model bisnis itu jadi yang tadi Pak Andre nanya ya, hal apa yang perlu kita cermati, nah kalau menurut saya ada satu istilah, yang perlu dipahami sama teman-teman investor, namanya traction Pak Andre ya, traksi gitu kalau bahasa Indonesia ya, traction gitu, jadi traction itu adalah pertumbuhan dari usernya, berapa orang, user tambah gitu, tiap quarter, nah kita harus melihat dulu itu, yang pertama model bisnisnya ya, bisa nggak dia menciptakan stream revenue, yang dengan penggunaan teknologi itu akan lebih banyak, contohnya kayak Amazon lah, yang tadinya kita lihat, oh dia e-commerce gitu ya, rajanya e-commerce gitu, tapi ternyata dia juga mengembangkan jadi cloud services gitu ya, jadi ada cloud computing gitu ya, terus ada big data gitu, nah jadi Amazon itu servisnya berkembang gitu, tapi setiap produknya berkembang, itu dibarengi juga dengan peningkatan ini gitu, user gitu ya, jadi kayak goto gitu ya, goto gitu kan, kenapa jadi rame gitu, dan kalau IPO saya yakin sih akan hype ya, karena orang melihat ya, walaupun dia masih bakar-bakar uang, atau profitnya belum terlalu banyak, tapi yang kita lihat itu kan di berita itu kan jumlah usernya yang banyak gitu ya, jumlah ekosistemnya lah kalau kita bilang ya, misalkan ada rider-nya itu ada 2 juta gitu ya, terus ada berapa tuh cloud kitchen-nya juga didukung oleh hampir 1 juta UMKM gitu ya, terus di Bukalapak, eh sorry, di Tokopedia, itu usernya juga udah nyampe 100 juta gitu, nah ini kan 100 juta dari keseluruhan 200, hampir 270 juta penduduk Indonesia, ini jumlah yang cukup besar gitu ya, dan itu bisa dikembangkan lagi ke financial services dan lain-lain gitu, jadi yang namanya digital ini kita perlu lihat, kalau dia cuma perusahaan data center biasa, mungkin masih kalah sama Telkom Sigma gitu ya, jadi market share ilmunya Warren Buffett ya, economic modes gitu, itu tetap perlu dilihat juga, tapi kalau misalkan kayak Tokopedia atau Gojek, itu kan market size-nya udah sangat besar gitu ya, dan kita lihat dari pertumbuhan tahun 2020 ke, eh sorry, dari tahun 2019 ke 2020, itu pertumbuhannya cukup tajam gitu ya, jadi pertumbuhan traction-nya nih, ibaratnya kalau kita punya customer, nah customer-nya ini growth-nya harus double digit gitu ya, misalkan kayak Facebook di Amerika gitu ya, ada pertumbuhan dari 1 juta pelanggan waktu di awal, terus jadi 5 juta, nah saat ini ada kurang lebih 2, saya lupa ya, kalau nggak salah 2,8 miliar user gitu ya, Facebook gitu, nah kalau kita lihat timeline-nya Facebook, setiap tahunnya itu traction jumlah usernya itu meningkat gitu, double digit, nah bagusnya dunia digital itu kan, jadi kita tidak perlu kayak bank ya, zaman dulu komersial itu, atau misalkan saya developer lah, ketika saya marketing itu kan cetak brosur gitu, bener nggak Pak Andre ya, atau bikin event gitu, nah sekarang kan kalau misalkan saya, cara dagangnya viral gitu ya, lewat aplikasi, lewat digitalisasi, itu kan mengenalkan ke masyarakat, bisa masif gitu ya, dan bisa borderless gitu ya, artinya perdagangan saya itu ya kayak Amazon, bisa kemana aja gitu ya, nah ini yang kemudian akan larinya, yang perlu kita analisis itu nanti, apakah dari aplikasi tersebut, terus masyarakat suka, akhirnya traction-nya jadi bertambah, semakin banyak traction-nya bertambah, ciri-ciri berikutnya private equity-nya akan masuk gitu ya, contohnya kayak Gojek lah ya, Gojek itu kan sebelum IPO atau murder sama Gotoh, itu ada 58 investor, Pak Andre ya, jadi macam apa misalkan, Google sendiri itu invest gitu kan, di Gojek gitu ya, jadi banyak ya termasuk Mizuho gitu ya, dari Jepang gitu, itu juga invest di Gojek gitu ya, nah jadi ketika traction-nya banyak, nah ciri-ciri berikutnya sebelum retail investor tertarik, itu kita lihat juga, berapa jumlah private equity yang minat gitu ya, nah kalau aplikasinya banyak yang minat, private equity itu kan pasti nggak bodoh lah, dia orang-orangnya kan pasti capable ya, macam ya kalau di Indonesia nih, North Star Pacific lah, yang rame ini kan Pak Patrick Waluyo, misalkan ya ketika dia mengakses Gojek gitu, atau Arto, dia kan pasti ngeliat future-nya Pak, traction-nya gitu ya, jadi kalau double growth traction-nya terjadi, terus private equity udah masuk gitu ya, terus nanti berikutnya, tahun berikutnya jumlah lipatan duitnya lebih gede lagi, makanya ada tuh seri A, seri B, seri C, seri D, nah itu yang perlu kita lihat gitu ya, jadi selain teknologinya, bisnis modelnya, apakah aplikasi ini bisa menimbulkan adanya traction, jumlah user yang banyak, nah kalau jumlah usernya banyak, biasanya terus private equity masuk, nah kalau menurut saya itu udah indikasi, bahwa perusahaan digital ini punya prospek gitu ya, walaupun kita nggak harapkan kayak di US ya, contohnya kayak WeWork ya, yang masa Yosisan masuk gitu, tapi nggak lama setelah masa Yosisan masuk, itu bisnis atau apa, sorry, sahamnya WeWork itu jatuh, nah kenapa jatuh? Karena bisnis modelnya yang kurang ini menurut saya ya, jadi bisnis modelnya itu kan, dia nyewa-nyewa ini Pak Andre ya, space, nyewa gedung gitu ya, nyewa rumah, nyewa gedung, nyewa perkantoran, nyewa space gitu, nah nanti setelah itu dirental secara jangka pendek ke customer gitu ya, nah tapi biaya sewanya itu kalau kita lihat di laporan keuangannya, biaya operasionalnya, biaya leasingnya ini cukup tinggi, malah secara GCG juga, ownernya juga kayak bikin bisnis di dalam bisnis gitu ya, jadi dia ngerental properti, habis itu si owner dari WeWork ini terus memasukkannya ke dalam perusahaan gitu ya, nah ini kan kalau kita lihat GCG jadinya nggak benar ya di kasus WeWork gitu, jadi ya tetap aja secara ortodok kita perlu ngeliat tuh model bisnis GCG gitu ya, tapi yang pasti bisnis digital itu yang paling harus dilihat adalah traction gitu ya, jumlah pelanggan yang makin banyak, nah itu karena ya yang namanya perusahaan digital di awal-awal ya itu belum tentu untung langsung gitu ya, Pak Andre dulu tahun 97 Amazon go public gitu ya, nah waktu go public itu rugi gede gitu ya Amazon itu ya, dia butuh 58 quarter report sampai untung gitu ya, atau sekitar 14 tahun ya, jadi 14 tahun baru untung, dan Warren Buffett kemarin di RUPS Berkshire The Way menyatakan penyesalan ya gitu ya, kenapa saya nggak masuk gitu ya, Amazon ini kan wonderful company gitu ya, tapi mungkin kalau dilihat dari kacamata PRPBV biasa, apalagi kalau lihat kinerja keuangannya, ya secara historik ya, secara snapshot gitu, saat ini itu ya pasti jelek nggak akan tertarik Warren Buffett gitu, jadi valuasinya juga perlu ngeliat model bisnis yang kira-kira ini prospeknya itu ke depan akan bagus atau nggak gitu. Oke, berarti kalau gitu kan model bisnisnya agak sedikit berbeda, kita tidak bisa melihat dari PRPBV saja secara konfesional, tapi yang perlu diperhatikan traction ya Pak ya, traction dan growth-nya ya Pak ya. Traction dan growth. Oke, ya ini menarik Pak kalau kita bahas. Pak, berarti itu valuasi perusahaan konvensional udah nggak diabaikan gitu Pak, kalau kita valuasi perusahaan digital gitu. Sebenarnya kalau udah keluar prospektusnya, sebenarnya kalau kayak kita lihat misalkan guru investment ya, investment guru di Amerika kan, kalau dulu Benjamin Graham ya, kalau sekarang mungkin ada Damodaran, nah di Damodaran itu ada valuasi misalkan Alibaba, IPO gitu ya, atau waktu itu Tesla gitu ya, nah Damodaran tuh bikin valuasinya tetap masih bisa pakai DCF, discounted cash flow gitu ya, tapi ya yang namanya, apa namanya, bisnis digital itu disruption-nya banyak gitu ya, teknologinya berkembang gitu ya, jadi saya setuju sih sama Pak Andre ama CVV ya, jadi kita harus lihat model bisnis sama potensi growth-nya, selain cuma valuasi biasa. Bukan artinya kita nggak mengabaikan valuasi gitu ya, tapi artinya ya kalau skorkat valuasi itu jadi nomor sekian gitu ya, memang kita ikut melakukan valuasi, tapi yang perlu dilihat adalah pertumbuhan, prospek, dan juga dari traction, apalagi traction ya, kalau menurut saya penting banget traction itu. Kalau rasionya ada Pak, itu Pak, kalau dulu kan perusahaan-perusahaan lainnya ada rasionya fair, nah kalau buat ini ada yang rasionya bekennya nggak gitu buat, keren-keren. Iya, siap. Oke, nah kalau kita tanya ya, kalau orang venture capital sama private equity, itu mereka punya valuasi kayak EBITDA multiple gitu ya, EBITDA multiple, sama rata-rata pertumbuhan traction. Nah jadi datanya juga ada gitu ya, private equity kayak di Amerika itu punya satu badan yang mereka juga mengeluarkan EBITDA multiple gitu ya, sama rata-rata traction gitu. Jadi perusahaan digital juga Pak Andre sama CVV nanti kan dibagi-bagi, ada yang kayak e-commerce, ada yang ride-hailing, ada yang financial services gitu ya, kayak digital banking kan, banking sendiri banyak gitu ya, ada digital insurance, ada digital investment, ada digital lending gitu ya, ada digital investment gitu. Jadi di katalog mereka gitu, itu ada gitu ya, dan itu jadi pegangannya private equity gitu. Nah biasanya kalau private equity-nya nanti mau masuk gitu ya, kayak mereka mau beli saham Gojek gitu, nah pasti mereka nanti akan mengkalikan EBITDA multiple dikali traction-nya tadi gitu ya. Jadi EBITDA multiple itu ya kayak rasio PE gitu ya, PI gitu, apakah 15, 12 gitu, tapi bukan PI, yang dijadikan adalah EBITDA multiple. Kenapa EBITDA gitu ya, jadi EBITDA itu kan laba operasional gitu ya, karena yang dinilainya ya GMV, gross merchandise value gitu ya, dari apa namanya, omset gitu ya, bukan dari laba gitu ya, karena perusahaan digital ini kan mungkin omsetnya gede, tapi bisa jadi biayanya lebih gede lagi, karena ada bakar-bakar uang. Betul nggak ada bakar uang ya, buat apa cashback lah gitu ya, buy one get one, terus mungkin untuk bonus ke mitra gitu ya, terus mungkin ada subsidi segala macem gitu ya, advertising gitu, jadi kalau pakai pair kan, kalau pakai pair, itu kan pair itu pembaginya adalah EPS ya, earning per share gitu, jadi kan yang dijadikan indikatornya adalah net income, sedangkan perusahaan digital ya rata-rata juga baru gitu ya, life cycle-nya itu apa, fast dia itu kayak remaja gitu ya, jadi nggak bisa pakai metrik orang dewasa, jadi yang dipakai adalah, biasanya itu adalah EBITDA multiple gitu ya, dan EBITDA multiple itu ada gitu ya, ada kok datanya gitu ya, jadi kita bisa lihat gitu ya, misalkan di, ini juga bisa, IAI misalkan mengundang, apa ya, Mandiri Venture, nah mereka punya juga ya, atau Telkom punya MDI, mereka juga punya, apa namanya, metrik ya, yang melihat berapa EBITDA multiple, sama traction rate, dari masing-masing jenis perusahaan digital, EBITDA multiple itu berarti kan ya, menarik nih Pak, makin hot nih, EBITDA multiple itu kan berarti, mengabaikan biaya operasional ya, berarti di gross profit berarti ya Pak? Nggak, udah gross profit, nanti dikurangi biaya-biaya operasional, jadi EBITDA itu, earning before interest tax and depreciation, jadi dia, menghindari biaya depresiasi, dia menghindari biaya, biaya-biaya, biaya, biaya, biaya yang nggak ngeluarin uang berarti ya, ya, biaya yang keuangan kan, dari itu, cuma itu aja, biaya operasional gitu ya, terus multiple-nya sendiri apa tuh Pak, berarti Pak? Nah ini Pak, ada pertanyaan, ya, multiple-nya sendiri EBITDA, nah nanti, nanti macam-macam, bisa EBITDA dibagi dengan jumlah user, bisa EBITDA dibagi dengan, biasanya dengan jumlah user ya, makanya jumlah usernya kan harus banyak, gitu ya, semakin jumlah, kayak kalau di perusahaan teleko itu, ada yang namanya ARPU ya, Average Revenue Per User, nah ini kan telkom itu, bukan hanya melihat EPS, atau ROE, atau apa namanya, PRPBV, tapi kita juga harus lihat ARPU-nya, ya, ARPU itu kan Average Revenue Per User, gitu, nah jadi user-nya juga harus banyak, gitu ya, nah dari user itu, tantangannya, dia bisa meng-create omset, nggak gitu ya, nah omset ini yang disebut dengan, gross merchandise value, gitu ya, jadi semakin besar, jadi PR pertama dari aplikasi itu, nggak apa-apa, bleeding gitu ya, yang penting aplikasinya, bisa menarik user, nah nanti PR berikutnya, user bisa menarik, private equity, nah dari private equity sudah ditarik, usernya makin banyak, baru nanti revenue, gitu ya, nanti setelah revenue, ya baru nanti bisa IPO, nah kalau sudah IPO kan, nanti harapannya kayak Amazon, lama-lama, lama-lama ya, bisa profit, bisa ada arus kas, gitu kayak gitu, jadi nggak bisa kita ngarepin ya, oh perusahaan digital ini harus ada profitnya, harus ada arus kasnya, kayaknya dari segi bisnis model, agak sulit, karena yang namanya perusahaan digital itu kan awal mulanya dari startup ya, kayak apa ya, misalkan kita lihat Apple, Apple kan dulunya startup ya, didirikan di garasi gitu ya, oleh siapa itu yang meninggal, Steve Jobs ya, udah gitu misalkan Microsoft gitu, Bill Gates juga, dulu waktu mereka masih muda itu kan, perusahaannya saya yakin, atau Jeff Bezos ya, dengan Amazon, ini semua orang ini kan pasti, dunia startup ini ya, dunia yang penuh inovasi, idealisme, apa, penuh dengan inovasi gitu ya, tetapi, kalau bicara parameter keuangan paradok, apa yang konvensional ya, sorry, kayak arus kas gitu ya, laba, oh ya nggak mungkin gitu ya, mereka belum punya itu gitu, jadi ya nggak bisa, kita menghitung-hitung ya, berapa nih arus kasnya, jadi terlalu lama, Warren Buffett akhirnya kan masuk Apple 2016 ya, setelah Apple itu bisa menunjukkan adanya, pertumbuhan ROE yang lumayan bagus gitu ya, dan konsisten gitu ya, ROE-nya tuh bertambah, tapi zaman dulu Apple didirikan kan, Warren Buffett nggak bisa masuk, karena dia mungkin pakai skorkat yang lebih, apa, konservatif ya, gitu ya, yang tidak terlalu melihat pertumbuhan, traction gitu ya, nah jadi, cara pikir kita, CTV atau KoAndre harus seperti kayak private equity, ya kita harus banyak belajar dari, misalkan, Not Star Pacific gitu ya, dari Pak Patrik Waluyo gitu ya, dari Pak Jerry Ang gitu ya, nah jadi kalau ada startup digital ya, kita berpikirnya itu seperti venture kapitalis gitu ya, jadi ngelihat idenya, teamworknya, Rumusnya beda, oh gitu ya Pak, rumusnya beda, rumusnya beda aja. Ya, cara, kalau perusahaan biasa kan, mungkin bisa kita langsung lihat ya, oh ini PRPBV-nya, bagus nggak, udah gitu nanti, kira-kira dia turnaround nggak, gitu ya, tapi kalau ini nggak bisa, ya beda lagi gitu. Ya menarik sih, ya menarik gitu ya, jadi ya memang investor Akademi Indonesia ini, tempat belajar kita sama-sama gitu ya, supaya cara berpikirnya, once nanti kita menghadapi perusahaan digital, itu ya cara menganalisisnya itu sedikit kuning. masih jadi tahu ya Pak ya, setidaknya ya. Iya, kenapa ini begini, kenapa begitu kan bingung kita ya Pak? Iya, iya, iya. Apa pertanyaan berikutnya nih Pak, kira-kira kalau dengan adanya Gotoh ini nih Pak, Gotoh kan lagi hot nih sekarang dibicarakan ya Pak ya, nanti akan IPO, dan dua listing lagi kan ada di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika dan di IDX. Nah ini kira-kira, apa namanya tuh, yang pertama nih Pak, kira-kira ini akan mempengaruhi valuasi saham teknologi secara keseluruhan gak Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara pandang dari asing lah, asing akan mempengaruhi semakin banyak invest di Indonesia kah? Atau seperti gimana nih pandangan dari Pak Erman? Yang kedua nih Pak, kenapa nih Pak dua listing nih Pak? Iya, oke, pertanyaannya keren nih, bagus sekali. Memang paling cepat cari duit kan di Amerika ya, untuk perusahaan-perusahaan digital gitu, karena kenapa gitu, karena benchmarknya udah jelas, sukses story-nya gitu ya, di Amerika itu kan ada Facebook, ada Apple gitu ya, ada Netflix, ada Google, bahkan ada Tesla gitu ya, jadi mau seperti apapun, Amerika itu udah lebih dulu gitu, nah kalau di Indonesia, memang ada perusahaan yang dikategorikan ke IDX Techno gitu ya, tapi kalau kita lihat, mereka belum se-establish di Indonesia, jadi kalau nanti nge-benchmarknya Gotoh, misalkan nge-benchmarknya ke perusahaan yang udah listing di IDX gitu ya, nah ini nggak Apple to Apple gitu ya, karena dari saiznya mereka relatif kecil gitu ya, mungkin yang udah established itu kan kayak Metrodata gitu ya, tapi yang lain-lainnya saya pikir masih early ya, masih baru, dan mereka belum bisa mengumpulkan dana sebesar Gojek gitu ya, jadi memang Gojek Tokopedia ini lebih layak di IPO-kan, ya entah itu di Amerika atau di Singapura gitu ya, tapi ya kalau di Indonesia itu, apa namanya, di IPO-kan saya juga support gitu ya, karena itu akan menarik perhatian dari investor, nah kalau Pak Andre bilang, apakah investor tertarik, ya sebenarnya kalau kita lihat Pak Andre ya, dari 58 investor Gojek, itu hampir kebanyakan mungkin 3 perempatnya dari luar negeri gitu ya, ada dari Singapura, ada dari Belanda gitu ya, ada dari Amerika gitu ya, nah jadi kalau institusi yang gede gitu ya, kayak Mizoho Group gitu ya, atau kayak Google gitu, nah mereka udah ngeliat potensi Indonesia ini luar biasa gitu ya, dengan unicorn, dekacorn gitu ya, nah tapi yang jadi masalah nih retail investornya gitu ya, ya mudah-mudahan kalau gotohnya listing gitu ya, terlepas over value atau under value, kayaknya sih saya yakin over value ya, pasti over value gitu ya, tapi ya over value mudah-mudahan over subscribe gitu ya, sehingga ya itu juga bisa mengerek bursa gitu ya, karena kan nilai valuasinya, nanti katanya bisa ya mungkin sekelas ya, sama BCA atau BRI gitu, mungkin di bawahnya dikit ya, jadi kalau BCA 800 triliun, nah ini kan diperkirakan katanya 500T gitu ya, jadi udah lebih gede daripada telkom gitu ya, bank mandiri gitu, jadi rankingnya ini bisa ranking 2 atau ranking 3 gitu ya, atau ranking 4, pokoknya masuk 5 gede nih, gotoh nih gitu, jadi kita sih dukung gitu ya, tapi ya perlu kita waspadai sebagai investor, ya baca prospektus, kalau mau IPO itu kan perlu kita bahas gitu ya, prospektusnya, dipastikan tadi traction-nya baik, pengembangannya baik, ya kalau saya sih optimis, karena ada satu segmen, yang belum terlalu banyak digarap oleh Tokopedia, ataupun Gojek, yaitu financial services, nah tapi mereka kan sudah punya GoPay ya, nah GoPay-nya nanti terintegrasi sama digital banking, terus dari digital banking ke digital investment, digital insurance, digital remittance, digital payment, wah ini besar sekali, ininya marketnya, dan kalau bisa, dia menguasai modnya tinggi, modnya tinggi, itu prospeknya akan lebih bagus, saya pikir ya, daripada right-hailingnya, iya, daripada right-hailingnya gitu, kan ada, kalau Gojek sendiri ada tiga ya, right-hailing, terus ya, yang paling rame setelah right-hailing itu, GoFood ya, udah gitu GoPay, nah GoPay ini kan, kalau dia financial servicesnya, financial servicesnya bisa diintegrasikan, dengan banking, dengan investment, dengan remittance, dengan payment, wah ini luar biasa, prospeknya, luar biasa gitu, nah yang perlu kita telusuri, dengan pelajari ini, road map dia, gitu ya, road map dia, jadi kita perlu lihat gitu ya, kira-kira Arto ini akan dikembangkan, jadi gimana, gitu ya, terus setelah Arto, mereka kan ini juga ya, kemarin itu mengakuisisi, grupnya Lipo, yang apa, ya kayak, Hypermart gitu kan, nah jadi kita lihat juga ya, ini e-grocery, kelihatannya gimana, nah itu yang perlu kita tekankan gitu ya, dan itu bisa nambah traction nggak, gitu ya, omsetnya kira-kira bisa bertambah nggak, terus ditambah dengan Tokopedia, nanti akan seperti apa, ini yang perlu kita imajinasikan, jadi, kita investor juga perlu cermati juga ya Pak, ya perlu cermati kan, jadi bisnis modelnya, bisnis model itu penting banget ya, dalam perusahaan digital, gitu, menarik nih ya, biarpun Arto kita sebut, PBV udah hampir 90 kali, tapi prospeknya bisa jadi luar biasa ya Pak, penggabungan Goto ya, dan sekarang kan orang spekulasi lagi, wah udah investnya nanti ke grupnya Lipo gitu, karena grup Lipo juga, udah mulai dibeli sahamnya gitu kan, oleh GoPay dan GoJek, jadi rame juga kan, gitu ya, jadi udah Bang Jago sama Bang Arto, memang valuasinya udah beda sama Bang Biasa ya Pak, makanya udah mahal juga, masih tetap lari, masih bisa lari ya Pak, masih bisa lari, masih bisa lari, saya sih tetap ya, sesuatu tuh kalau bisa dibeli di harga murah ya, ya itu mah penting ya, kita kan kalau belajar ke mal juga kan, pengennya diskon ya, tapi barang berkualitas gitu ya, nah tapi, kalau memang ada barang berkualitas, yang kalau kita beli, akan lebih naik lagi potensinya, ya mungkin harga saat ini, harusnya sih wajar gitu ya, harusnya, jadi wajar atau enggaknya, tergantung kemampuan kita, dalam memforecast, dan mengetahui, kira-kira nih, bisnis modelnya ke depan, akan berkembangnya itu, sejauh apa gitu, oke, berarti kan kalau kita bicarakan, Arto ini juga, misalkan kita ngomongin Arto ya Pak ya, tapi ini kita disclaimer on semua ya, pembicara-bicara tadi, disclaimer on, bukan kode, bukan anjuran beli, jual beli ya, ya bukan disclaimer on ini ya, kita cuma lagi bahas kan, karena lagi hype juga kan, nah ini, berarti Arto ini juga kan, kita ngomongin kan, berarti kalau orang melihat, dari PWF 90 kali aja, bisa jadi salah ya Pak, padahal kan yang harus dilihat tuh, bisa jadi tractionnya ya Pak ya, tadi ya Pak. Tractionnya, iya, nah kalau lihat tractionnya kan, memang Arto ini sekarang, belum bisa menunjukkan apa-apa, ya mohon maaf aja ya, misalkan jumlah simpanan, pihak ketiganya itu malah turun, terus kalau kita lihat, omsetnya juga gak, gak sebaik bank buku, yang tinggi gitu ya, bank buku 4 gitu kan, gak setinggi, jadi, ya gak setinggi BCA gitu, jadi BCA, kelihatannya lebih murah, secara valuasi, daripada Arto, nah Arto itu kenapa, berani dibeli tinggi, ya kalau kita lihat sejarahnya, Gojek itu kan, dari beberapa perusahaan, itu besar sekali Pak Andre, gitu ya, bahkan duit yang dicemplungin telekom aja, dari telekomsel ya, itu hampir 300 juta USD, itu baru dari satu perusahaan loh, belum dari Astra, gitu ya, belum dari Jepang, gitu ya, jadi duitnya, Gojek, gitu ya, itu besar sekali, gitu ya, dibandingkan harga pembelian Gojek, terhadap Arto, gitu ya, nah jadi mau PMBV-nya 8 atau 9, ya Gojek sih, ngeliatnya ini masa depan, gitu ya, yang dimana, kenapa sih harus dibeli bank Arto, ya bank Arto itu kan, ya mohon maaf ya, banknya gak sebagus BCA, tapi ininya sedikit, apa, orangnya gitu ya, brandnya sedikit, gitu, jadi kalau di take over, dia lebih mudah dijalankan, gitu ya, dan nanti tinggal pakai platform digital, gitu, yang penting ada, ada izin usaha lah, gitu ya, nah tapi kan kalau kita lihat, komandannya tuh, Jari Eng ya, itu di BTPN kan pernah, memajukan BTPN, gitu ya, ada satu aplikasi tuh, jenius ya, yang lumayan gitu, di BTPN itu, sehingga BTPN itu, di bawah Pak Jari Eng, itu lumayan maju, nah ini mungkin, Gojek ngeliat, oh ini ada second story, gitu ya, dilihat dari kredibiliti, atau histori pengelola, gitu ya, nah tetapi, ya ketika dibeli, terus temen-temen investor retail, jadi hype, gitu ya, oh ini bank digital, bank digital, nah terus, pada beli, ya akhirnya valuasinya, jadi tinggi, sorry, price-nya jadi tinggi, ya sehingga, yang Pak Andre bilang tadi, gitu ya, PBV sama pair-nya, jadi luar biasa mahal, gitu ya, nah kalau, kalau mau itu, kita belinya ya kayak, private equity, kayak venture capital, gitu ya, atau kayak, gojek, gitu ya, nah jadi, ya beli itu di awal, gitu ya, ketika harganya masih wajar, jangan beli ketika sudah mahal, ketika sudah jadi berita, gitu ya, itu harus kita waspadai, ya ada, hati-hati juga ya Pak, kondisi saat ini ya Pak, ya, itu yang pertama ya, terus yang kedua, di tahun 2000, di Amerika kan ada internet bubble, gitu ya, internet bubble, dulu kan kita hype ya, .com, .com tuh ingat gak, tahun 99, tahun 2000, waktu komputer kita itu masih pakai modem ya, ya kan ada kalau disambungin itu ya, bunyi-bunyi gitu, ada katanya .com, .com aja langsung bubble ya, .com, nah Pak Andre perlu lihat juga, hampir, hampir 80-90 persen, .com, .com itu hancur di Amerika, gitu ya, word.com lah, wah banyak yang, yang hancur gitu ya, yang bertahan itu ya, sedikit gitu ya, kayak misalkan, apa, Google, gitu kan itu bertahan ya, tapi banyak ya, search engine di luar Google yang, yang collapse gitu ya, Yahoo juga, gak sekuat Google gitu ya, nah sebelumnya kan ada lagi ya, Netscape lah, wah segala macam banyak, gitu, itu juga hancur gitu, karena ya over value, gitu ya, nah dikarenakan banyak yang hype gitu ya, banyak yang listing, terus orang lihat, oh ini bisnis masa depan, udah gitu mereka gak ngeliat lagi bisnis model, gak ngeliat lagi mods, gak ngeliat lagi traction, gak ngeliat lagi manajemen gitu ya, nah akhirnya ya, beli-beli-beli, setelah itu, ya ada persaingan gitu ya, life cycle-nya, terlalu pendek, nah ini kan perlu kita, ini juga ya, perlu kita waspahid juga, jadi, beda sama FMCG, yang life cycle produknya lama, gitu, kalau perusahaan digital ini, perusahaan teknologi ini, life cycle-nya bisa jadi pendek, ya sangat pendek gitu ya, jadi siklus bisnisnya perlu dilihat, jadi, ya kita perlu lihat nih, inovasi apa lagi gitu ya, misalkan Tesla, dan Tesla itu dari electricity vehicle, dia bikin storage-nya gitu ya, dari situ dia mau berkembang juga kan, misalkan, dia mau dapat, ini, carbon credit, ya, karena, kan produksi electricity vehicle ini, less pollution gitu ya, tidak terlalu berpolusi, nah jadi, manufaktur kayak Fiat gitu ya, atau GM yang lebih pollute, dia, nah sanksi itu, harus bayar, ke pemerintah gitu ya, nah tapi, yang less pollute, dia akan terima, terima revenue, terima kredit gitu ya, nah jadi, Tesla ngelihat, oh ini bagus nih peluangnya gitu ya, akhirnya dia, dia pengen tuh, dapat, carbon credit lah, bisa dibilang ya, yang lebih banyak lagi, dari pemerintah gitu ya, diperkirakan tahun 2021 itu, jadi, 2 bilion lah, kurang lebih ya, nah 2 bilion US dollar, dari carbon credit, ini kan potensi yang cukup gede gitu, tapi masalahnya, carbon credit ini, si perusahaannya, harus fully committed, terhadap environment, ya, kalau di Indonesia, mungkin bicaranya ESG ya, environment sustainability, sama governance gitu ya, nah, si environmentnya ini, ternyata, kan, apa lucunya, Elon Musk itu punya bitcoin ya, yang cukup banyak gitu ya, 1,33, sampai 1,5, ya, ternyata, si bitcoin ini, banyak di miningnya itu, di Cina, gitu ya, biaya listriknya itu, cukup besar gitu ya, terus kita lihat, di Cina itu, power plannya kebanyakan pakai coal, nah, Pak Andrea sama CVV tau ya, kalau coal itu kan, bukan renewable energy, berarti ini polutan gitu kan, polutan gitu ya, sehingga ada ancaman, apa namanya, apa namanya, Elon Musk ini, akan, underestimate itunya, apa, penerimaan dari karbon kreditnya, akan berkurang, atau malah nggak dapet gitu ya, belum pabrik, pabrik Tesla-nya gitu ya, katanya, juga akan dicek ya, bener kan nih, apa, ramah lingkungan gitu, jadi kalau pabriknya nggak ramah lingkungan, terus dia pegang teknolog, bitcoin gitu, dimana bitcoinnya itu pakai, apa, biaya listrik ya, yang dari itu, fosil fuel ya, dari coal gitu ya, nah, ini akan menyebabkan tadi, disrupsi gitu ya, atau ancaman gitu ya, terhadap penurunan potensi, pendapatannya Tesla, nah ini, makanya ada Mike Burry ya, yang, ah udah saya spekulasi aja, pasang, short sale kan, jadi pakai put option dia, sekitar berapa, setengah billion ya, nah dia berani, ini pasti nggak mungkin nih, Elon Musk ngejar, pertumbuhan pendapatan, nah jadi, again, bisnis model penting ya, untuk dilihat gitu, jadi kita harus mapping, jadi bukan cuma hype, oh ini mobil listrik, tapi pertanyaannya, dia pendapatannya, selain dari jualan mobil listrik, dari mana lagi gitu ya, nah ada isu tadi, karbon kredit, misalkan ya, dapat penerimaan kredit, dari pemerintah, itu kira-kira secure nggak, kalau dilihat dari, apa namanya, cara Elon Musk juga, berinvestasi bitcoin, makanya kan dirubah statementnya ya, kata Elon Musk, wah kayaknya, saya harus ngeliat alternatif, selain bitcoin gitu ya, mungkin doge, atau mata uang lain, yang proses miningnya itu, lebih ramah ringkungan, gitu, jadi, ini keren banget cerita ya, kita, makanya bisa sampai, risetnya itu dalam, ini kayak film Pak, kayak film, ya kayak di film, jadi pas saya lihat juga, wah ini keren banget gitu, story-nya gitu ya, dan itu kan di Anwar Report, nggak ada gitu ya, di Anwar Report, biasa nggak ada gitu, jadi ya memang kita harus update, gitu ya, harus banyak belajar gitu ya, tanya juga ke venture capital, ke private equity gitu, karena biasanya ya perusahaan digital itu, yang masuk di awal itu, venture capital, sama private equity, oke, Pak ini kira-kira nih Pak, pertanyaan semua orang juga nih Pak, dengan goto nya dual listing nih Pak, kan kita tahu sendiri, valuasi teknologi di US itu kan sangat tinggi nih, sangat tinggi, kita bicara ya, jangan-jangan pemikiran saya gini Pak, udah di IPO, di goto, di sana juga gitu kan, valuasi kan dihargai tinggi tuh, nah dihargai tinggi juga di Indonesia, pada ikut-ikutan yang lain, mungkin gitu nggak ya Pak? Bisa, iya betul Pak Andre, ya makanya sengaja kan pinter gitu, jadi kalau kita jadi not star itu, wah cuannya tuh bakal gede banget gitu ya, dia belinya tuh di harga yang tidak terlalu mahal, terus traction-nya Gojek itu ditinggiin, sampai private equity naik, semakin banyak private equity, valuasi makin naik, setelah valuasinya naik, dia merger sama Tokopedia, dia juga akuisisi perusahaan-perusahaan, jadi valuasinya lebih gede lagi, setelah valuasinya gede, di IPO-kannya di Amerika gitu ya, jadi valuasinya lebih tinggi lagi, nah itu betul kata Pak Andre, lama-lama itu nge-trigger ya, kalau di Indonesia ya berarti, ya harus more or less ya, keadaannya mirip-mirip dengan yang ada di US gitu kan, sehingga ya nanti kan harapannya oversubscribe ya, jadi pasti dana yang masuknya banyak gitu. Bisa jadi ini men-trigger yang lain juga, yang berbau digital juga, untuk bisa naik ya mudah-mudahan ya Pak. Iya sih, iya betul-betul, nah cuma harus hati-hati, jangan sampai nanti ada beberapa perusahaannya yang bubble ya, jadi harga sahamnya naik, tapi ternyata setelah itu turun, itu kan mirip dengan South Sea Bubble ya, malah ada retail investor yang sakit udahnya kan, itu Sir Isaac Newton, Newton itu kan stress ya, South Sea Bubble itu kan jadi bener-bener, South Sea itu betul-betul bubble gitu, karena naiknya tuh mirip Bitcoin gitu ya, naiknya mirip Bitcoin gitu, naik banget gitu, mirip kayak Bitcoin naik di tahun 2020. Nah setelah itu harganya jatuh banget gitu, karena ibaratnya gini Pak Andre ya, logikanya kayak saya misalkan developer, saya developer punya 3 hektare, terus di belakang tanah saya itu ada 4 hektare, nah saya bilang ke investor, Pak, kalau Bapak kasih uangnya, saya ini valuasinya bukan lagi 3 hektare, tapi jadi 7 hektare, kalau 7 hektare gitu ya, katakanlah 1 hektare bisa bikin 100 rumah gitu ya, 100 rumah tuh 40 M, nah 40 M dikali 7 hektare, ini kan jadi 280 M gitu ya, yang pertumbuhannya tinggi, kalau 3 hektare cuma 120, tapi begitu menguasai 7 hektare, itu 280. Nah begitu investor masuk, apa yang terjadi? Harga saham kan pasti akan naik gitu ya, kalau saya developer ya, karena orang ngeliat, wah gila nih growth-nya gitu ekspansi, nah tapi setelah dapet duit, saya nggak mengerjakan itu gitu ya, mungkin saya beralih bisnis gitu ya, atau saya jadi slowing down ya, mencari market, nah tiba-tiba realitanya, itu nggak 280 M, ini kan akan jadi bubble ya, jadi ibaratnya kayak balon menggelembung gitu, tapi ternyata saya, over promise under deliver, over promise under deliver gitu, bilangnya ke investor saya, oh ini akan jadi 7 hektare nih, akan jadi 280 miliar gitu, tapi under deliver gitu, under deliver itu artinya, PHP, ya menangki bisnis kan, mungkin cuma narik duit, abis gitu, yaudah leha-leha kan gitu ya, yang penting gue udah digaji, udah dapet cuan, udah bisa jual saham, nah yang bagus itu kan, begitu dapat 280 miliar, saya harusnya mengembangkan lagi properti saya, atau mikirin ini, inovasi gitu ya, oh gue akan berkembang lagi nih, akan jadi kelaut properti, misalkan ya, marketingnya gue benerin, biar lebih efisien, nah sehingga nanti bener-bener, over deliver gitu ya, bukan under deliver gitu, jadi bisa jadi perusahaan digital itu ya, kalau kitanya gak hati-hati, itu over promise, under deliver kemudian, oke, tapi bisa jadi juga kan berarti, over promise pak, over expectasi kali ya, bisa juga, jadi kan kalau beli deh, ngarep lebih, gak taunya, jadi kayak saham rasa bitcoin ya pak, ya, nah ini mati pak, pak Nema Civi, ya kalau kita lihat kan, di awal-awal ya, di awal-awal nih, kalau kita telusuri ya, nah kayak Gojek ini kan, mereka bilang, oh valuasi saya sekitar, 10 bilion US dollar, DKCoin ya, 10 bilion gitu, terus si Tokopedia 7,5, jadi kalau dijumlahkan kan 17,5, nah sekarang kita lihat lagi nih, diberita, dia bilang udah 22, 22 bilion US dollar, nah ini kita perlu cek nih, gitu ya, dari sisi logika ya, bener gak nih, ada pertumbuhan, apa namanya, user gitu ya, atau pertumbuhan omset, dari mana pertumbuhan omset itu berasal, apakah dari pertumbuhan red hailing, apakah dari pertumbuhan cloud kitchen, apakah dari pertumbuhan e-commerce, atau platformnya Tokopedia, atau dari GoPay, gitu ya, nah terus kita perlu lihat juga, kemarin yang udah dibelanjain duit, beli Arto, itu dipakai apa gitu ya, narik gak tractionnya, nah ini yang perlu kita tanya nih, sebagai investor, kalau kita mau beli, apa namanya, kalau kita mau beli Goto, gitu kan, saham Goto, di kemudian hari, jadi cerita-cerita ini, harus jadi pertanyaan, harus kita cek juga ya, harus kita cek, valuasinya kok bisa ya, dari 17,5 jadi 22, gitu ya, ini selisihnya dari mana, gitu ya, terus kemarin, belanja Arto jadi apa, gitu kan, kadang-kadang kita juga, mungkin kadang-kadang, bukan ownernya juga yang salah, tapi kadang-kadang kita juga, sebagai investor, yang menilai, atau evaluasi terlalu tinggi juga ya, Pak, nah itu yang CVV bilang tadi, over expectation, oh iya, satu lagi Pak, ini kelupaan nih, kita kan nanti mau ngadain summit nih ya Pak, ya Pak, akhir Juni, Pak, bisa kasih bocoran nggak nih Pak, ada apa aja di summit, Pak, wow, ya, ya, menarik ya, memang ini kolaborasi bersama ya, jadi Pak Andre punya link, CVV punya link, Pak Donald punya link, saya juga ada beberapa kenalan, kita gabungin gitu ya, dengan ITB, dengan IAI, sehingga pengennya powerful banget, gitu ya, jadi summit ini ada dua hari, gitu ya, terus dibukanya oleh IDX gitu ya, kemudian itu langsung ada, apa, cara berinvestasi ya, bongkar tuntas cara investasinya Pak Lo Keng Hong, nah modelnya ya nggak seperti di Youtube ya, kita kan nggak mengharapkan Pak Lo cerita lagi kayak di Youtube, gitu ya, atau sesudah-sesudahnya, nah kita pengennya beda gitu ya, jadi kita talk show berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, dari saya, dari Pak Donald, dari CVV, Pak Andre, dari seluruh komunitas IAI, gitu ya, dari open question, nah terus modelnya kita talk show, nah nanti kita sortir ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang belum pernah ditanyakan ke Palo, gitu ya, nah ini yang janji kita gitu ya, sehingga acara ini sangat-sangat berbeda, gitu ya, jadi Palo-nya bukan cerita, oh dari dulu waktu muda saya begini, sudah sekarang saya begini, ini tips-tipsnya, gitu, enggak, tapi kita lihat ya, gimana sih kisah gagalnya, gitu ya, kisah gagalnya perlu diceritakan juga, nggak bongkar ya Pak, nggak bongkar ya, pernah stres nggak, gitu ya, terus gimana, kok DCF misalkan nggak pernah dipakai, gitu ya, pakenya per PBV, gitu ya, kita juga goda-goda dikit ya, Pak, yang digital valuation-nya gimana, gitu ya, perusahaan digital, gitu ya, tapi Pak Lo juga, diam-diam menurut saya, dengan dia investasi di BMTR, sebenarnya dia juga lihat ya, tapi itu masuknya ke digital media, gitu ya, beda sama kita ya, yang ngeliatnya kan ke digital commerce, gitu ya, ke ride-hailing atau e-commerce, nah kalau Pak Lo ngeliat ini digital media, dia pilihnya BMTR karena yang termurah, gitu ya, nah setelah ada Pak Lo, Pak Andre, terus ada Pak Juliardi, ya beliau juga investment guru yang cukup banyak, komunitasnya dan ilmunya juga luar biasa, nah setelah itu ada emiten-emiten, gitu ya, emiten-emiten-nya ya mungkin kita rahasiakan dulu ya, tapi kita menarik lah, ya, pokoknya masalah digitalisasi, topik hari ini itu juga akan masuk ya, dibahas nanti Pak, ya, banyak dikupas gitu ya, nah ilmunya lebih akan dari obrolan-obrolan kita ini, gitu ya, dan teman-teman akan dapat materi, sertifikat, gitu ya, pengetahuan, gitu ya, kemudian acara, apa, dua hari penuh, gitu ya, jadi kalaupun nanti ada bayaran, menurut saya sih, dibandingkan value-nya ya, price that you pay is very-very less, ya, than the value that you get, gitu. Oke. Mbf kecil gitu ya Pak? Ya, jadi benar-benar juga value yang kita dapat, atau gak tiketing itu, kita memang sebagian itu kita ceritikan juga ya Pak? Ya, betul, diceritikan juga, ya, diantaranya untuk ngebantu, apa, Saung Ujo, gitu ya, itu kan identitas musik nasional ya, bukan hanya daerah yang, ya, katanya lagi ini ya, dia, kasihan gitu kan, terdisrupsi juga, dengan adanya COVID, event-event turun, dia juga butuh dana, ya, kita juga ceriti gitu, terus teman-teman juga mungkin nanti akan dapat voucher ya, untuk, wah Pak, saya pengen belajar lebih lanjut, ya, itu nanti dari IAI, bisa membuka gitu, terus nanti, ya, banyak itu, apa, gimmick-gimmicknya ya, misalkan ada voucher gitu ya, sehingga nanti bayar trainingnya itu, akan jauh lebih murah gitu, jadi, ya, menurut saya ini potensinya, gede gitu ya, dan beruntung gitu ya, kalau, coba saya dulu dari mahasiswa gitu ya, ada acara kayak gini, kayaknya saya akan ikut banget gitu ya, ditongrongin terus gitu ya, karena, ya, menjadi kaya ini, gitu ya, ilmu, ilmu Nabi Sulaiman ini, langsung ya, dari suhusunya juga, nanti ada Pak Erman juga, ada Pak Donald juga nih, kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Pak Lokehong gitu ya, Pak Juliardi, ada CVV, macam-macam lah, emiten gitu ya, oke, ya, thank you banyak nih Pak Erman, atas sharing-nya malam ini, ya, sampai jumpa next episode, Pak Erman, jangan kapok-kapok nih Pak, sharing-sharing di, ya ya Pak, terima kasih banyak nih Pak, selamat malam, ya Pak Andre, terima kasih semuanya ya, bye,